Halo teman-teman kembali lagi di Agi Channel Jadi sebenernya kemarin itu planningnya aku mau buat mini-an boxing gitu Tapi produknya keburu aku pake duluan Soalnya aku persikir kayak kalo produknya sedikit kurang efek gitu gak sih? Jadinya aku sekarang pindah luan aku bakalan ngasihin sedikit tutorial ke kalian Tutorial makeup ala aku Jadi sekarang kita cus ke tutorialnya Pertama-tama aku mau ngerapin jil bapakku dulu Oh iya kalian harus siapkan batin Karena sebentar lagi aku bakalan cosplay jadi pentolan bakso Ya ampun, kulit banget Setelah jil bapakku rapi dan udah terjamin gak bakalan terkena makeup Selanjutnya aku mau pake foundation Foundation yang aku pake itu dari Vocalur yang stay mix ultramid foundation Sig nomor 4 yang beige Foundation ini ngeklaim kalo dia bakalan ngasih finish yang natural matte Dan berseri Gak bakalan oksidasi Mengontrol minyak Dia juga waterproof Aku biasanya mengaplikasikan foundation Menggunakan brush terlebih dahulu Lalu selanjutnya menggunakan beauty blender Brush yang aku pake itu dari Jorea Dan untuk beauty blendernya aku pake yang dari Vocalur Tekstur dari foundation ini cair dan gak menggumpal Mudah buat diaplikasikan Awalnya aku takut banget kalo dia bakalan ngecrack gitu Karena biasanya aku kalo pake foundation yang mid Kulit aku bakalan kering dan bakalan ngecrack gitu Tapi ternyata ini gak sama sekali Hasilnya mulus kayak jalan top Kalo untuk coveragenya sih menurut aku medium Dan kalo untuk oksidasi insi Enggak Karena dia lebih tepatnya nge-set warna kulit asli kita Dan ini tampilannya di bawah sinar asli tanpa ring light Dan selanjutnya aku pake concealer dari Pixi UV Whitening Concelling Desk Yang shape no.1 Natural Beauty Aku berusaha banget buat tunjukin ke kalian formula dari concealer ini Tapi kameranya gak mau fokus Gak mau keliatan Kan kesal Nah buat teksturnya Dia tuh creamy dan gampang banget meleleh Gampang juga buat diaplikasikan Tapi tetap harus hati-hati buat pengaplikasian yang ada di bawah mata Karena dia tetap bakalan ngikutin garis halus yang ada di bawah mata Jadi harus cepet-cepet disetting pake setting powder Buat setting powder biasanya aku pake beauty blender atau beauty sponge dulu Untuk nge-aplikasikannya Dan setelahnya aku baru pake beauty brush Buat ngerapiinnya Usahakan buat beauty blender dan juga beauty brushnya tuh gak basah Biar nanti si setting powdernya juga gak menggumpal gitu di wajah Dan selanjutnya ada eyeshadow Aku pake eyeshadow dari Vaucolor yang seri Turki 15 color eyeshadow palette Aku suka banget sama kemasannya Karena dia warna umu dan di tulisannya itu ada hologram gitu Dan ada glitter glitternya gitu Warna yang pertama kali aku pake itu warna baklava Maaf ya kalo peranan saw kesalah Dia itu warnanya kayak warna peach Tapi paling muda gitu Itu diantara warna warna yang lain yang ada di palette sini Dan Aku pakenya dari ujung ekor mata ke inner corner Warna selanjutnya Warna selanjutnya yang aku pake itu namanya antalia Dia itu aku pake dari ujung ekor mata ke tengah Bagian tengah kelopak mata gitu Warna selanjutnya Warna selanjutnya itu ada warna cake cover Aku pake warna ini di ujung ekor mata Oh iya buat pigmentasi Dia pigmentasi banget kayak 90% gitu Jadi buat kalian yang pingin natural look atau makeup no makeup look Kalian harus hati-hati karena warna itu langsung lengket ke kelopak mata Lanjutnya aku pake warna cotton palette Aku pake warna ini dari inner corner ke bagian tengah kelopak mata Satu warna lagi yang aku lupa banget nunjukin kalian di video itu pake lithium away Aku pakenya itu di bagian inner corner yang bagian bawah Selanjutnya aku menjepit bulu mata Biasanya aku menjepit bulu mata itu dari arah lurus Aku tunggu selama 9 detik, baru ke atas Aku tunggu lagi, baru ke atas Aku ngelakuin ini Biar hasilnya lebih lentik Dan setelah aku ngerasa Bulu mata aku udah cukup lentik Selanjutnya aku pake mascara Mascara yang aku pake itu Mascara dari Mustika Ratu Yang Pro Volume Mascara Kalian itu ada gak sih yang sama kayak aku Selama pake mascara itu mulutnya tuh rasanya mau ngangak gitu Dan di video ini aku berusaha banget Buat gak ngangak Dan hasilnya kayak gitu deh Dan selanjutnya aku pake Pixie Eyebrow Crayon Ini tuh pinsil alisnya itu teksturnya itu kayak crayon beneran Jadi kalian harus hati-hati Kalau enggak nanti alis kalian bisa ketebelan Dan akhirnya jadi kayak sincan Pertama-tama itu aku ngebingkai dulu alis aku Mau gimana bentuknya Baru aku isi deh Terus aku rapiin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Dan untuk bibir aku pake lip cream Dari Juizio Pong Sama lip tin dari The Saint Sub indo by broth3rmax Nah ini dia finish looknya tutorial makeup kali ini Menurut aku look yang kayak gini tuh cocok banget buat kalian yang lagi pingin ke pesta Atau ada graduation Dan kalian pingin keliatan girly, fresh dan imut gitu Karena menurut aku pribadi Karena menurut aku pribadi bling-bling yang dibawah mata ini gak sesen kalian fresh gitu Dan aku suka banget sama luka kali ini Karena memang gak kawan ini aku lagi suka yang bim-bim itu Dan sebenernya itu Nampes sesuai disini aja sih Gimana kalian suka gak sama luka aku kali ini? Kalau kalian suka komen di bawah ya Nah gini dulu ya Tutorial aku kali ini Jangan lupa buat kalian semua Menggunggu like, comment, share, and subscribe this video Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye